Intro Terima kasih atas kebersamaan kita karena pada saat ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang kebudayaan bagian kedua dan kebudayaan yang akan dibahas di sini berkaitan dengan multikultural. Jadi ketika bicara multikultural secara etimologis multikultural terdiri dari dua kata multi dan kultural, multi banyak cultural culture kebudayaan. Sehingga multikultural ini adalah sesuatu kondisi yang ada dalam masyarakat yang merujuk pada kemanjimukan budaya yang ada dalam masyarakat. Dan multikultural ini menurut Lawrence Abloh mengatakan meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang serta sebuah penghormatan dan keingin tahuan tentang budaya etnis orang lain. Kemudian untuk ciri-ciri masyarakat multikultural yaitu pertama bersifat segmentasi di mana masyarakat terdiri dari berbacam ras, suku tetapi ada pemisah di dalam segmentasi ini. Yang kedua ciri adalah struktur lembaga non-komplementar bahwa di dalam struktur lembaga yang ada dalam masyarakat tidak saling mengisi dan tidak saling melengkapi. Kemudian yang ketiga adalah disebut dengan konsensus rendah sebagai ciri masyarakat multikultural disebabkan karena kurangnya keputusan bersama yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga relatif potensi ada konflik di mana punya peluang besar dalam masyarakat yang masyarakat multikultural akan terjadi konflik. Kemudian integrasi bersifat paksan jika ada penyetuan, jika ada integrasi biasanya itu terjadi dapat terjadikannya karena paksan. Dan berikut dominasi kelompok terhadap kelompok. Pasti ada kelompok yang biasanya disebut sebagai mayoritas yang mendominasi kelompok masyarakat yang lain. Dan bentuk-bentuk keberagaman masyarakat yaitu yang pertama disebut dengan subculture diversity dan kemudian yang kedua disebut dengan perspective diversity dan yang ketiga disebut dengan communal diversity. Jadi subculture diversity bahwa ada kebudayaan yang berbeda tetapi model atau bentuk budayanya relatif sama. Sedangkan yang perspektif diversity adalah bahwa ada satu krisis terhadap satu budaya dominan dan berusaha akhirnya menyusun nilai-nilai budaya secara seimbang. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan communal diversity yaitu bahwa budaya ini relatif sama tetapi dalam prakteknya berbeda. Sebab terjadinya multikultural yaitu pertama disebabkan karena faktor geografis. Faktor geografis akan mempengaruhi tradisi. Bagi masyarakat yang tinggal di pegunungan kebudayaannya kebudayaan petani sehingga suaranya suara yang sedikit lembut dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di pinggiran pantai yang kehidupannya sangat tergantung dengan laut dengan suara jika pada masa air pasang atau gelombang besar biasanya masyarakat itu ketika berkomunikasi suara yang mereka gunakan itu sangat besar bahkan dengan bahasa nonverbal, bahasa tubuh. Dan dua masyarakat ini pasti akan terjadi, pasti memiliki perbedaan. Yang satu masyarakat lembut, yang satu akan dianggap sebagai masyarakat kasar. Berarti sebetulnya tidak seperti itu. Jadi suara yang melantang, suara yang besar itu bukan karena kasarnya dia tapi disebabkan karena faktor geografis. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh budaya asing. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa ada mindset yang mempengaruhi masyarakat itu. Jadi budaya luar mempengaruhi mindset masyarakat yang menyebabkan multikultural itu terjadi. Dan kemudian contoh dari yang kedua pengaruh budaya asing ini bisa kita lihat misalnya dalam kehidupan, dalam budaya agama ya dikaitkan dengan agama. Jadi yang Kristen pakai salib, yang Islam pakai jilbab, itu berkaitan dengan pengaruh budaya asing sebetulnya. Kemudian yang berikut adalah karena kondisi iklim yang berbeda. Jadi untuk masyarakat yang misalnya masyarakat yang ada di Eropa dengan masyarakat timur, Indonesia misalnya yang mengenal cuma dua musim, berbeda dengan masyarakat Eropa yang mengenal ada banyak musim. Jadi musim dingin, musim salju, sedangkan Indonesia musim panas, itu pasti akan mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri. Nah jenis-jenis multikulturalisme menurut Parek, dia sebut pertama dengan isolasyonis. Jadi di sini masyarakat menjalankan hidup secara otonom, tetapi tetap melakukan interaksi dengan masyarakat di dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua yang disebut dengan akomodatif, itu masyarakat yang memiliki kultur dominan, tetapi membuat penyesuaian-penyesuaian bagi kebutuhan kultur kaum yang dianggap minoritas. Kemudian yang berikut, jenis yang berikut adalah otonomis, yaitu masyarakat yang mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan, tetapi di dalam masyarakat plural, justru kelompok-kelompok kultural ini merupakan kelompok utama berusaha untuk mewujudkan kesetaraan sebagai equality dengan budaya dominan, dan berusaha untuk menginginkan kehidupan otonom dalam kerangga politik yang bersifat kolitif yang bisa diterima oleh masyarakat lain, di dalam kelompok itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah critical atau interaktif, bahwa masyarakat plural, tetapi kelompok kultural ini tidak terlalu terfokus pada kehidupan kultural yang otonom. Dan yang jenis yang terakhir adalah, perek menyebutnya dengan kosmopolitan, yaitu bahwa masyarakat berusaha untuk menghapus batas-batas kultural, untuk menciptakan sebuah masyarakat, di mana setiap individu tidak terikat pada budaya tertentu, tetapi sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan yang bersifat interkultural, dan sekaligus mengembangkan kehidupan kulturalnya masing-masing. Dan untuk Indonesia, Indonesia adalah suatu bentuk masyarakat yang memang bersifat multikultural. Bentuk-bentuk kultural di Indonesia itu bisa kita lihat dari segi suku bangsa yang terkait dengan kebudayaan, berkaitan dengan ras yang terkait dengan ciri-ciri antropologis masyarakatnya, berkaitan dengan agama yang terkait dengan kepercayaannya. Dan pada masa Orde Baru dapat dikatakan, pemerintah Indonesia membagi bangsa Indonesia dalam tiga golongan, yaitu pertama suku bangsa, yang kedua adalah golongan keturunan, yang ketiga adalah masyarakat rasing, masyarakat pedalaman. Suku bangsa ini ada Jawa, ada Sunda, dan lain-lain, golongan keturunan, yaitu ada keturunan Cina, keturunan Arab, dan tadi masyarakat rasing, yaitu masyarakat pedalaman, yang masih memegang teguh budayanya secara ketat. Nah, oleh sebab itu, untuk Indonesia, ada permasalahan berkaitan dengan multikulturalisme. Ada beberapa pandangan, perbedaan pandangan. Pandangan yang pertama, yaitu dari pandangan, yang disebut dengan primordialisme, menganggap bahwa perbedaan yang ada, yang berasal dari genetik, yang dianggap sebagai sumber utama, lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun budaya. Sedangkan pandangan yang kedua, pandangan dari kaum instrumentalisme, menganggap bahwa suku, agama, dan identitas itu, identitas dianggap sebagai satu alat yang digunakan, individu atau kelompok, untuk mengejar tujuan yang lebih besar. Baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk non-material. Dan yang pandangan ketiga, itu pandangan dari kaum konstruktivisme, menganggap bahwa identitas kelompok bersifat kaku. Sehingga secara entitas, merupakan sumber kekayaan hakiki, yang dimiliki manusia, untuk saling mengenal dan saling memperkaya budaya. Dan untuk kelompok pandangan yang ketiga ini, yaitu menganggap bahwa perbedaan itu adalah sebagai satu anugrah. Kemudian cara membangun negara yang multikultural, yaitu pertama, bahwa harus menyadari manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang pasti berbeda satu dengan yang lain. Kedua, harus menunjukkan masalah mayoritas dan minoritas sebagai satu realitas sosial yang memang seperti itu adanya, yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang ketiga adalah, mengingatkan kembali melalui sejarah tentang terbentuknya negara sebagai kesepakatan, dan bukan karena kekuasaan, ini untuk Indonesia, karena Indonesia terbentuk karena kesepakatan, bukan karena kekuasaan. Dan yang keempat adalah mendorong semua pihak untuk menyadari tentang kekuatan Indonesia yang terletak pada multikultural itu sendiri. Jadi, jika kita memahami satu dengan yang lain itu berbeda, disitulah kekuatan Indonesia. Dan solusi bagi multikultural, yaitu untuk Indonesia, memang solusinya adalah percaya, kita percaya bahwa semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan sebagai manusia ciptaan Tuhan, ternyata satu dengan yang lain itu berbeda, tetapi Tuhan menciptakan manusia dalam satu ruang yang sama. Ras berbeda, agama berbeda, budaya berbeda, tetapi mereka hidup dalam satu wilayah yang sama. Ya, kita harus memahami itu. Ketika kita memahami itu secara benar, secara baik, maka sekalipun multikultural, tetapi pasti konflik-konflik bisa kita atasi dengan baik. Kemudian, solusi yang kedua yaitu toleransi. Jadi, kita saling menjaga perasaan, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kenapa? Karena dengan keberagaman, kita harus memahami bahwa apa yang dimiliki oleh seseorang itu, yang berbeda dengan kita, juga akan sama dengan apa yang kita miliki sekalipun berbeda. Sehingga memang membutuhkan toleransi. Yang ketiga, yaitu Pancasila. Pancasila sebetulnya sebagai alat berkat, alat persatuan, bagi multikultural di Indonesia. Maka, tidak salah, Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan sisim kekeluargaan, sisim kekerabatan. Karena ketika kita menjadi satu bangsa, multikultural pasti ada, kita harus memahami bahwa bangsa ini, tadi saya katakan karena kesepakatan, itu terjadi disebabkan karena adanya kekeluargaan. Di samping itu juga ada kekerabatan. Sekalipun berbeda agama, sekalipun berbeda ras, tetapi pasti di dalam satu komunitas masyarakat, ketika mereka misalnya berasal dari satu kampung yang sama, kekerabatan pada kampung itu pasti ada. Kemudian yang terakhir adalah bahwa prinsip dalam masyarakat multikultural, yaitu keseimbangan, keserasian, dan keharmonisan. Itulah materi kita berkaitan dengan kebudayaan, kebudayaan tentang multikulturalisme. Semoga kita mendapat manfaat dari materi ini. Kita semoga mendapat pembekalan untuk mengerti tentang keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Terima kasih dan selamat beraktifitas.